Organisasi pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus Provinsi Jambi menggelar aksi solidaritas menghidupkan nilin di Tugu Juang Kota Jambi. Aksi ini untuk mengenang Brigadir Yosua yang tewas atas pembunuhan berencana oleh Irjen Verdi Sambo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamidah Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JekTV Inspirasi Kito. Organisasi pemuda Cipayung Plus Provinsi Jambi yang terdiri dari PMII, HMI, IMM, GMKI, dan GMNI menggelar aksi damai dengan menghidupkan 770 lilin, tabur bunga, dan doa bersama atas meninggalnya Brigadir Nafrian Syah Yosua Huta Barat di Tugu Juang Kota Jambi pada Selasa 16 Agustus 2022 malam. Dalam aksi damai ini, satu persatu perwakilan Cipayung Plus Jambi menyampaikan orasinya. Dalam aksi itu, mereka menyampaikan orasi bahwa Brigadir Yosua merupakan putra terbaik Jambi yang terpaksa meninggal dengan tragis di tangan atasannya sendiri, yakni Irjen Polverdi Sampo. Henki Tornado, koordinator aksi damai ini, mengatakan bahwa Cipayung Plus Provinsi Jambi menilai pembunuhan terhadap Brigadir Yosua sangat memprihatinkan terhadap institusi Polri. Terkait dengan aksi damai ini, pihaknya berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegas dalam pengusutan kasus hingga tuntas. Nah yang kami lakukan pada hari ini mengentuk pintu hati bagi semua pelangku kebijakan supaya apa yang menjadi kejadian pada hari ini mencapai catatan penting juga. Cipayung Jambi hadir dalam narasi solidaritas, narasi kemanusiaan yang tentunya mendorong semua pihak, khususnya Bapak Kapolri yang kami hormati supaya melakukan pemeriksaan terhadap semua oknum, baik itu dari instansi tertentu yang bisa kami sebutkan itu instansi kepolisian, diperiksa dan bagaimana semestinya apa yang menjadi aturan hukum di negara ini. Di Pasan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!